Ada ini apa? Ada edadar ya? Setengah tiang ya? Nanti tinggal di tiang. Mungkin kurang fokus karena bapak kepala sekolah bentar yang ini kurang fokus. Fokusnya kegiatan ini. Biasanya saja. Ini pas siap yang biasanya. Saya, Pak Ibu Malikko, ada ini ya? Nanti belum. Bapak Ibu, yang saya sampaikan nanti, ini sebenarnya ilmu yang saya dapat dari Pak Malikko dan Ibu Malikko. Soalnya nyata, saya kalau nanti menyampaikan ini terlalu luas, saya bisa minta materinya dari beliau berdua. Ya, Pak Ibu. Nanti materinya bisa lima menit bisa rampung, sepuluh menit bisa rampung. Yang penting hakikatnya nanti pandangan yang ngerti aja. Ini salah satu yang dibuang ini, Pak Ibu. Jadi in-house training, ini sebenarnya kegiatan intern, Pak Ibu. Yang tadi, tingkatannya sudah diketahui, ya? Maksudnya, kalau nanti KKG buku seru dalam beliau, ya Pak Ibu. Ya, Pak Ibu. Nanti adakan KKG sendiri lebih sekolah, ya namanya IHT. Itu seperti itu. Langsung menitir dari mana? Teman sebuahnya. teman sebahaya dari SD lain bisa dari kepala sekolah bisa dari saya pengawasnya jadi hari ini sesuai dengan hakikatnya ini ini MGB SMPG ini tingkat sekolah tempatnya lain yang menggadakan pelatihan itu kata mas Dario Noto maksudnya kesimpulannya yang namanya ingatnya satu ada transformasi ilmu atau pelatihan perang bapak ibu ya kalau jadi nanti bisa ini belajar dengan bu latihan menjadi para sumber saya pernah menjadi seperti ini di penguatan di hotel kremi ya bu yang seperti ini yang untuk penguatan para sekolah kalau masakus calon kepala sekolah CKS kalau masakus calon kepala sekolah kalau masakus calon kepala sekolah kalau masakus calon kepala sekolah di PKS berarti penguatan kepala sekolah ini dari sekolah bapak ibu ini ya jadi yang namanya IHT itu bagi hari ini nah ini dasar pemikirannya ibu dasar pemikirannya satu meningkatkan kompetensi dan karir guru yang tidak harus secara guru tidak harus dilakukan secara internal yang eksternal bu dengan penantaran 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 ikut best practice ini tidak ada yang ikut best practice ya mas ada mas tidak ada yang harusnya satu ada bu harusnya yang nanti kita belajar bareng-bareng ibu ini yang satu berarti yang namanya IHT yang eksternya berarti yang dilaksanakan oleh lembaga lain atau lembaga khusus ini dapat dilakukan oleh nasumber teman sebaya buina teknis lainnya berarti itu sudah yang tidak semuanya dapat mengikuti kesempatan mengapa ada IHT karena tidak semua penantaran bisa mengikuti bisa ada diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan diklat yang eksternal maka lebih baik diadakan kegiatan-kegiatan di internal yang pemikiran itu dapat menghemat waktu dan beliannya kalau lama-lama bu maksudnya kalau penantaran dari Sabtu misalnya jam 11 jam 12 jam 11 lebih ini kan dah sebesar dilahirkan melihat kegiatan asar, asih, asur antar teman tujuannya tujuannya sudah Bapak-Ibu disampaikan oleh Mas Agus karena apa? saya materinya oleh oleh ketuanya dari saya materinya saya menambah saja tujuannya yang pertama ingin meningkatkan kompet ejek dulu memperbaiki meningkatkan pembelajaran meningkatkan nilai meningkatkan untuk kepentingan secara lembaga dulu dapat menyusun RPP berbasis RPP nanti akan diterangkan sepenuhnya nanti saya mohon apa yang asas nanti saya disini kalau disini barangkali Rada Bumaleha nanti kalau saya tidak dapat saya kesana untuk bapak maksudnya mohon maaf saya selalu mendampingi pandangan ini alasannya sabtu saya sebagai mentor yang kedua secara perukatannya pembina teknis malah ada deadlock deadlock itu perlu butuh nah sumber saya saya kan bisa kalau bisa saya jawab saya jawab langsung kalau tidak bisa saya bisa tanya ke dinase atau senior saya yang ada di keempatan jangan khawatir Bumaleha orang satu orang satu yang biasa baik teman-teman dengan semuanya saya sudah juga artinya sudah beberapa kali ketemu di kantor juga ya tentang tentang karena itu Bapak Ibu judulnya berbasis scientific tadi sudah disampaikan oleh langkah-langkahnya nanti akan disampaikan lagi Bapak Ibu yang perlu diingat itu kompetensi kita anak-anak kita abel 21 nanti akan dihormennya dengan saya tipik saya tipik itu wala dasarnya itu kompetensi abel 21 yang sering sebut dengan 4C C pertama namanya critical thinking critical thinking harapannya Bapak Ibu nanti pandangan membuat FN itu kita mencetak anak-anak kita yang kritis tapi benar bukan hanya adakah kita bisa mencetak anak-anak kita yang kritik berbuat bisa kritik secara tapi kritik yang positif saya tidak mengimplementasikan sekarang terlalu lama Bapak Ibu biar nanti RPP saja yang dua itu kreatif apakah nanti RPP kita membentuk anak kreatif dalam tanda kutif ini nanti tugas yang 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 ketiga communication komunikasi dalam arti komunikasi itu anak bisa bekerjasama dengan teman sebaya di titik rebunya masuknya di kelompoknya di sekolahan di rumah di komunikasi ini yang namanya communication yang terakhir ini ada empat saya bu C-nya itu kolabu saya saya ingin kolabu saya itu sudah biasa dipakai oleh panjang dengan metode tertentu anak-anak dibuat pecah lompok dan sebagainya ya sudah insya Allah bagaimana apakah RPP panjang ini ada atas lompok ada sebagainya babi ibu nanti tentang RPP saya minta tolong RPP nanti ini salah umum ibu salah umum idealnya RPP itu dibuat sendiri dengan idealnya jaman jaman Pak Haji Mitro ini singan RPP ditulis singan kok terbuka ada orang dulu bu tapi apakah sekarang seperti itu jaman ini sudah jaman now oke jaman now sudah sangat terbuka sekali panjang ngeklik RPP saya ngeklik luar biasa tapi ingat bapak ibu panjangnya harus ada adaptif adaptif itu artinya disesuaikan dengan keadaan kondisi nyata disini saya kemarin di kurikulum padahal dengan saya kurikulum panjangnya masih di dinas saya tidak menelitim laah secara bahas atau laah ya ini tentang ciri khusus di SD negeri SD info ada ciri khususnya masuk di ciri khusus ini orang ciri khusus kekandangan ke N1 lah ada 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 ya saya hanya setahu saya dulu kalau bisa ini kalau bisa materinya itu menjadi langkiran khusus yang namanya ciri khusus di sebuah di sebuah di sebuah di sebuah ini tujuan kepada isi-isinya isinya anak 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 wajib hata kur'an secara lakabah maksudnya hata kur'an sebagai syarat kerus khususus ada ada saya barang kur'un-kur'unnya ada di saya juga di mana bapak ibu di yang saya teliti sebagai tesis di S2 wah hebat ini yang seperti ini menjadi nanti menjadi renungan penjelengan apakah sudah apakah hanya hafal jus armad dan sebagaini ini saya memotivasi saja hata kur'an juga bahkan dari sana ber apa ya berkolaborasi dengan di kemeneg ini kalau pandangan biasanya bisa mengeluarkan satu sertifikat ini suatu kebanggaan untuk bagi orang-orang kita ini jadi nilai plus dari pagi apakah di S3 S3 negeri sudah seperti itu wawak lah belum ada saya ini saya seperti ini kok tahu saya yang tahu saya membina yang baik-baik dari semua semuanya itu saya punya referensi maksudnya dari LUM saya dibesarkan saya hasilnya saya di kompleknya si Abdul Betolik ya tapi orang-orang ini juga ya dan kalau ada ini nanti kan kalau kembang juga ya tapi lama sudah meninggalkan kamu halaman di Tegalo Argo Bapak Ibu saja yang dapat kami sampaikan tidak terlalu lama Bapak Ibu supaya nanti jangan terdapat pasal 12 nanti pada akhir ini ada acara tanya jawab barangkali saya bisa membantu mengembangkan dalam kegiatan supaya ingatkan sudah selesai ya apa ya tadi yang kemampuan Bapak 21 sudah selesai di Monggo Bumaliham lari dekat saja temboknya 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 tembok bau inginnya bahasa ya saya kan agak keputara ya bu ah barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan tidak terlalu banyak Bapak Ibu saya dibatasi oleh materi ya misalnya saya akan nampaknya itu saja tempat itu Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Bapak Ibu masih sehat baik masih semangat ya berarti saya juga harus masih semangat dari Bapak Ibu hari ini saya mendapat amanat dari Bapak Pembang Sekolah SGBN Penawasan Kajian yang satu dan secara pendidiasan masih calon kepembang sekolah untuk memapakkan tentang LPP yang berwasi saintifik jadi hari ini kita akan membahas tentang apa itu pemertian LPP saintifik kemudian landasan hukum tentang penyusunan LPP tujuannya prinsip penyusunan LPP komponen LPP format LPP contoh LPP dan penulisan isi setiap komponen dalam format LPP Insya Allah Bapak Ibu sudah tidak asing ya bahkan sudah bisa semuanya Insya Allah yang pertama adalah pengertian LPP yang disini adalah tujuan in-house training hari ini yang kita laksanakan di SDNU penawajakan channel 1 diharapkan setelah mengikuti ini peserta atau Bapak Ibu semua dapat menyebutkan landasan hukum penyusunan LPP kemudian menjelaskan pengertian LPP menjelaskan prinsip-prinsip penyusunan LPP menyebutkan komponen-komponen dalam format LPP menuliskan isi setiap komponen dalam format LPP kemudian menyusun LPP jadi ketika nanti di akhir sesi acara ada penyusunan LPP insyaallah Bapak Ibu sudah siap ya sudah ada di bayangan kira-kira apa yang akan dibuat untuk LPP pembelajaran berikutnya pembuat LPP ada landasan hukumnya yaitu peraturan mendiput nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses jadi ada di standar proses kemudian pengadiput nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sejak menterinya jadi mas menteri mas radimah karim itu sudah dilunching LPP satu lembar sesuai dengan pengadiput nomor 14 tahun 2019 pada dasarnya LPP satu lembar sama dengan LPP yang lama atau konfesional seperti yang disampaikan Pak Aziz selalu kemarin intinya sama ya Bapak ya hanya ada penyingkatan pada LPP satu lembar tapi hari ini kita hanya akan merefresh LPP yang lengkap jadi yang istilahnya dasar LPP yang sudah digondok yang sudah dari LITBANG atau sejenisnya kemudian LPP adalah rencana jadi LPP itu tidak mutlak ya Bapak Ibu tidak harus belajar dalam mas tidak harus seperti dalam LPP bisa dikondisikan dengan keadaan siswa pada hari itu atau mungkin ketika diaplikasikan ada yang kurang cocok kita bisa langsung menemukan ide yang lain supaya anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik jadi ini rencana bisa jadi seperti itu bisa jadi berganti rencana kegiatan pembelajaran satap muka untuk satu pertemuan atau lebih jadi untuk kalau guru kelas yang tematik itu bisa untuk satu hari atau satu PB untuk guru mata pelajaran bisa dalam satu minggu satu LPP misalkan kelas 6 A 6 B satu minggu satu LPP kelas lima satu minggu satu LPP dan LPP ini berasal atau dikembangkan dari silabus kita mengambil KD indikator itu dan silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar yang terangkung dalam silabus jadi sebelum kita membuat LPP kita membuka silabus untuk melihat KD dan indikator berikutnya adalah pengertian saintifik atau pendekatan saintifik nah poin disini adalah pendekatan saintifik sesuai dengan kecakapan abad 2001 yang tadi sudah disebut oleh Pak Haji kecakapan abad 2021 itu 4C ya tadi ada kritikal dan sebagainya diharapkan siswa menguasai kecakapan abad 2001 terutama di IT karena zaman now kalau tidak menggunakan IT siswa juga kurang tertarik kita bisa menyajikan video buatan sendiri atau yang ada di link youtube kemudian 2014 pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaedan-kaedan keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi atau mengamati menanya eksperimen mengulai informasi atau data atau mengasosiasi kemudian mengkomunikasikan jadi mengkomunikasikan itu di akhir yang setelah melewati tahap-tahap tersebut siswa diharapan bisa mengkomunikasikan di depan kelas kemudian sebelum kita masuk pada prinsip penyusunan RPP apakah bapak ibu sudah lebih bisa merefresh tentang tadi pengertian RPP dan saintifik alhamdulillah bisa ya ya budui pemalinga senyum-senyum adu prinsip penyusunan RPP berdasarkan perpendiput nomor 22 tahun 2016 yang pertama adalah memperhatikan perbedaan individu jadi dalam klasikal kelas siswa itu pasti beragam atau berbeda beda dalam ini senyum-senyum RPP kita harus memperhatikan keberagaman yang ada di kelas misalkan diinitan cantik sekali kemudian selalu perhatikan kemudian ada pasain yang yang sukanya duduk di pocok gak mau pindah ke depan bagaimana caranya kita supaya anak-anak mau mengikuti arahan kita kemudian berpusat berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar motivasi minat kreativitas inisiatif inspirasi inovasi dan kemandirian jadi pembelajaran sekarang ini berpusat pada peserta didik bukan pada guru guru hanya mengikuti mengarahkan supaya sesuai sukses dan berhasil dalam pembelajaran jadi dalam kegiatan ini tidak ada guru ketik-ketik guru dan sebagainya semuanya berpusat pada siswa yang dapat pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk pengembangan kegembaran membaca pemahaman beragam bacaan dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan ini berarti terkait dengan literasi kita mengirim siswa supaya suka membaca untuk mengetahui dan memahami setiap bacaan atau buku yang ada di pojok kelas pojok literasi biasanya rencangkan program pemberian perbalik positif penguatan pengayaan dan remedial jadi disini ada pemberian upan balik setelah pembelajaran selesai guru memberikan upan balik kepada siswa yang sudah paham dengan yang agak paham atau yang belum paham bisa dengan pengayaan dan remedial yang ke enam penekanan pada ketepaikan dan ketepaduan antara KD materi pembelajaran kegiatan pembelajaran indikator pencapaian kompetensi penilaian dan sumber belajar dalam keutuhan pengalaman belajar jadi disini antara KD materi kemudian kegiatan indikator harus saling terkait jadi kita mengajarkan apa harus saling berkaitan tematik terpadu ya jadi antara pelajaran PKN kemudian Matematika SPD PKJOK semuanya keterkaitan yang ketujuh mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu keterpaduan kalau kenagaman budaya itu yang ada di kota besar ya Bapak Ibu misalkan ada yang berasal dari Aceh orang punya dari Aceh bahkan ada yang mungkin pengalaman saya digital itu ada yang kalau disana sangat beragam sekali karena dari Sabang sampai Merupai ada disana tapi penguasa disana biasanya orang Madura kemudian yang kedelapan kenalaman teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi sistematis dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi tadi sudah saya singgung jadi sesuai dengan situasi dan kondisi MPP ini hanya rancangan ketika ternyata di lapangan tidak bisa diaplikasikan kita harus langsung memunculkan ide selain yang ada dalam RPP misalkan kita terbiasa membuat RPP untuk anak-anak yang di kota kemudian tiba-tiba kita mengajar di desa yang mungkin IT-nya tidak ada jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah tersebut komponen RPP kalau komponen RPP sudah hafal semua ya Bapak Ibu ya Alhamdulillah lumayan dan sangat paham Pak Ruma sangat paham sekali yang pertama identitas sekolah jadi yang pertama dituliskan disini adalah identitas sekolah kalau disini berarti SDMU Pena Wajah Kajen 01 kemudian ada identitas mata pelajaran atau tema atau sub-tema berikutnya kelas atau semester materi pokok kemudian alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan pencapaian KD jadi alokasi waktu itu sesuai dengan KD-nya ya sekiranya KD-nya itu cukup susah atau berat di sekolah berarti membutuhkan waktu yang di lama kemudian tujuan pembelajaran yang dinumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional jadi tujuan pembelajaran menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur jadi dalam tujuan pembelajaran harus mencapai sesuatu yang bisa diamati dan terukur yang mencapai sikap pengetahuan dan ketelampilan yang berikutnya kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang bisa dilihat pada silahus kemudian materi pembelajaran materi pembelajaran disini bisa dituliskan kemudian bisa juga dimunjukkan pada langkiran untuk materi yang lengkap kalau disini hanya poin-poinnya sejarah memuat fakta konsep prinsip dan prosedur yang menerima dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator tercapai kompetensi berikutnya metode pembelajaran nah ini kuncinya metode pembelajaran kenapa yang akan kita terangkan pada argument tersebut setiap KD pastinya berbeda ya Bapak-Ibu ya metodenya tergantung capuan KD dan indikator dan karakteristik peserta didik yang akan dicapai nah sampai disini apakah Bapak-Ibu sudah lebih bisa merefresh kembali bisa bisa Alhamdulillah berarti saya tidak perlu bertanjang lebar lagi tidak perlu melalui ya Bapak-Ibu bagus ya iya eh yang saya dapat ya apa yang Anda ketahui tentang komponen-komponen RPP yang pertama identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan ini berarti maksudnya gimana ibu? cukup menyebutkan komponen-komponen yang saya tangkap disini identitas sekolah berarti sekolah SDNU Pina Wajer terus yang kedua identitas mata pelajaran atau tema yang diampu sub-tema dan nanti pembelajaran berapa yang ketiga disini materi pokoknya materi yang akan disampaikan yang keenam tujuan pembelajaran yang bisa diamati dan bisa diukur yang tujuan pembelajarannya disini yang ke selanjutnya KD kompetensi dasar dengan indikator pencapaian kompetensi itu sendiri yang selanjutnya H materi pembelajaran yang terakhir metode pembelajaran disesuaikan dengan cakupan dan karakteristik yang akan dicampai itu yang saya tangkapkan Masya Allah sepertinya ini pemain basket ya bisa menangkap dengan cepat dan baik dan jawabannya tepat dan benar sekali berikutnya yang tadi dapat kita tahu kalau iya mau sederhana Masya Allah Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah 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 ini ada tanyakan saya dapat jadi laci tanpa singkatan jadi ABB Alhamdulillah